Selamat siang teman-teman Di siang hari yang cukup panas ini Saya ingin membahas mengenai Kesalahan-kesalahan yang kemungkinan dilakukan oleh teman-teman Dalam perawatan peperumia Sehingga peperumia teman-teman mungkin Lonyot Akarnya Kemudian mati Memang cukup banyak sih pertanyaan kepada saya Melalui DM Kok peperumia kamu bisa subur Limbun seperti itu ya Sementara kok aku selalu gagal dalam merawat peperumia Nah disini saya ingin Membahas berdasarkan pengalaman saya Dalam merawat peperumia Kemungkinan kesalahan-kesalahan Yang dilakukan oleh teman-teman Yang juga saya lakukan dulu Dalam hal perawatan peperumia Karena tanaman ini memerlukan Perlakuan yang cukup spesifik Yuk kita simak Oke yang pertama adalah Peletakan Peletakan itu sangat penting ya teman-teman Karena Ternyata Saya juga baru Mengetahui Mungkin setahun terakhir ini Bahwa peperumia itu Sangat membenci Diletakkan di dalam ruangan Seperti ini Ini saya letakkan di dalam ruangan Untuk bikin video ini saja Dan setelah ini Nanti saya akan keluarkan lagi Jadi yang pertama adalah Peperumia itu bukan tanaman indoors ya teman-teman Peperumia itu totally outdoor Atau kalau teman-teman tidak Punya tempat yang cukup memadai Di luar ruangan Itu minimal ada di teras Yang tetap terkena sinar matahari Itu yang pertama Yang kedua Masih terkait dengan peletakan Walaupun peperumia itu lebih suka Ditempatkan di luar ruangan atau outdoor Jangan kenakan dia Pada paparan sinar matahari langsung Apalagi secara Lama begitu ya Jadi Peperumia itu lebih suka Di tempat yang Gerah Gerah karena Panas matahari Tapi tidak kena langsung Ke daun-daunnya Karena dia akan lonyot Walaupun Jenis peperumia itu bermacam-macam Dan tingkat sensitifitas Masing-masing itu Berbeda-beda terhadap sinar matahari Misalnya Peperumia yang ini Ini peperumia blimbing Atau Saya lupa nama latinnya ya Yang dia lebih besar ya Dibandingkan Peperumia watermelon yang Lebih umum kita kenal Nah peperumia jenis Semangka Bukan semangka ini Apa blimbing Ini lebih peka terhadap sinar matahari Dia lebih gampang Terbakar Atau kena sunburn gitu ya Itu langsung Kentara Nanti warnanya akan pudar Atau memang Langsung Bolong gitu ya Kalau memang mataharinya Terlalu Intens Jadi Secara umum Jangan terkena Sinar matahari langsung Kalau diantara Peperumia Peperumia Yang ada Yang saya punya Jenis yang paling kuat Paling ketahan banting Itu yang ini Ini peperumia turboensis Ini paling-paling kuat Dia Walaupun kita lupa Misalnya Menempatkan dia Di tempat yang Terkena matahari langsung Dia gak akan Cepat lonyet Dan gak akan cepat Terbakar daun-daunnya Jadi Jenis-jenis peperumia itu Bermacam-macam Dan tingkat Apa Perlakuannya mungkin ada sedikit perbedaan Ini peperumia hope Juga termasuk yang Cukup tahan banting Kalau Menurut saya ini Gak ada matinya Tapi saya juga Menemukan dari Pendapat teman-teman Bahwa Ada yang gagal Dalam merawat peperumia hope Padahal ini Kalau menurut saya Pengalaman saya Ini termasuk yang Termudah Jadi itu yang kedua Jangan terkena paparan Sinar matahari Secara langsung Kemudian yang ketiga Soal penyiraman Peperumia itu Adalah semi-sacluen Jadi dia menyimpan cadangan air itu Pada batang Maupun di daunnya Jadi dia gak terlalu Butuh air yang banyak Sebenarnya Jadi kalau saya Secara umum Disiram Kalau potnya udah ringan Misalnya ini Ini masih berat Ini masih berat Berarti masih Cukup kelembapan Di dalam mediannya Kalau ini Nah ini Ini cukup ringan Dan saya rasa Ini sudah Butuh disiram Tapi Secara umum Peperumia itu Lebih suka Dia kekeringan Dibanding terlalu basah Mediannya Jadi itu mungkin Kesalahan yang sering kita lakukan Dalam merawat peperumia Disiram terus Jarang-jarang lah Menyiram Si peperumia ini Justru Kalau dari pengalaman Dia akan Tumbuh rimbun Seperti ini Ketika medianya itu Cukup kering Jadi permukaannya itu Agak pecah-pecah Bahkan Seperti ini Ini medianya akan Saya kasih topping Ya Lumut Nah ini lumutnya sampai kering Sampai berkerak Kayak kerak gitu Jadi ketika dia Semi kekeringan Dia malah Tumbuh subur Nah itu Nah sekarang Gimana caranya Kalau dia sudah terlanjur Busuk akar Busuk akar Tanda-tandanya apa Tanda-tandanya adalah Daunnya Lunak Ya Daunnya Kalau dipegang Gini lunak Dan gak cuman Satu dua daun Ya Kalau itu sih normal Ya Ketika daunnya sudah tua Dia akan lunak sendiri Kemudian Mungkin lepas dari Apa Rumpunnya Tapi ketika kita Pegang daun-daunnya Itu semuanya Melunak Nah itu Kita bisa curigai Itu sudah merupakan Tanda-tanda akarnya Tidak sehat Atau mungkin ada Kebusukan Ya Nah itu caranya Gimana Kalau saya Cara saya adalah Saya Saya bongkar Dari medianya Kemudian Saya bersihkan Dengan air Kemudian bagian yang busuk Itu saya buang Ya Saya buang Kemudian Tanam dia lagi Di Tanah langsung Kalau saya ya Karena saya punya Halaman yang cukup luas Dia akan saya titipkan Di tanah langsung Jadi tidak Di media pot Seperti ini Karena Di tanah itu Dia akan bisa mengatur Seberapa Banyak dia membutuhkan Air Dan nutrisi Yang Diambil dari tanah Nah Setelah beberapa saat Dia akan menunjukkan Tanda-tanda Bahwa dia Apa Segar lagi Nah itu kemudian Kita bisa bongkar Dari tanah Jadi di tanah langsung Kalau saya Tapi teman-teman Bisa coba dengan Dimasukkan ke media Yang tidak mengandung pupuk Jadi seperti sekam bakar Taruh saja disitu dulu Tidak perlu disiram Terlebih dahulu ya Mungkin lebih baik Dikeringkan Sampai dia Apa Betul-betul Bagian yang Yang busuk itu Kemudian mengering dulu Baru kemudian Mungkin kalau mau disiram Atau dilembabkan Medianya itu baru boleh Ya Seperti itu teman-teman Cara kedua Kalau tanamannya Terlanjur Busuk akarnya Adalah dengan Sekalian saja Dipropagasi Ya Propagasi bisa Melalui Batang Kita potong batangnya Pada node Seperti ini Node adalah titik tumbuh Ya teman-teman Nah node Ini kita potong Lalu kita Masukkan ke Media Bisa langsung ke tanah Atau ke media Yang tanpa pupuk Ya Jangan pakai pupuk Terlebih dahulu Karena dia nanti akan Kita perlu menumbuhkan Akarnya terlebih dahulu Ya Atau Dengan Propagasi melalui daun Ya Jadi daun ini Kalau teman-teman Lihat dia sudah Akarnya mati Atau membusuk Nah itu belum Tentu yang di Daun-daunnya itu Juga mati ya Jadi kita Pegang saja Kalau dia masih Seperti Ada tanda-tanda kehidupan Petik saja Petik daunnya Petik Kemudian kita Tanam Tanam ke media Ya Nanti Lama-kelamaan Dia akan Tubuh akar Tentunya dengan Disiram secara Tidak secara Teratur juga Tapi kita pegang saja Medianya Kalau dia sudah kering Berarti dia Membutuhkan air Jadi kita siram Saat itu Ya Jadi Ketika Akar busuk Jangan langsung Buang Peperomia Teman-teman Itu Jadi itu Tip saya Mengenai Perawatan Peperomia Jadi Mungkin teman-teman Bisa share pengalaman Kemudian Kita bisa bahas Sama-sama mengenai Perawatan Peperomia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.